Salam Warta KVTV, malah ini informasi Anda seputar bulan Riau, hari ini Minggu, tanggal 11 Oktober, kita akan membacakan info grafis perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Bagaimana perkembangannya terkonfirmasi positif, saat ini bertambah 31 orang, sembuh bertambah 30 orang kasus aktif, ada 65 orang meninggal, hari ini ada 1 orang meninggal Kemudian wilayah terdampak, jika melihat dari 31 penampaan ini, tercata di Batam ada 28 orang, di Tanjung Pindang ada 2 orang Di Karimun tambah 1 orang lagi, nah itu perkembangannya Secara grafis, data ini menunjukkan, Karimun selalu ada setiap hari 1 Jadi, kasus positif mereka 15 Jika di bulan September, hampir dibilang tidak ada tambahan penambang kasus, tapi di bulan Oktober penambang kasus setiap hari saat-saat Di Batam, 10 Oktober pukul 21 Kita bacakan saja penambahan 28 orang ini Dan Penyebarannya Ya, di SKA Galang tinggal 96 orang lagi, jadi memang kasus sudah mulai menurun di Kota Batam Kemana kasus dari perusahaan industri sudah mulai Pasirnya sudah mulai pulang Nah, ini Perlahan untuk peta situs sejauh ini masih kuning Belum merat merah Satu kecamatan, dua kecamatan, tiga kecamatan Sekupang ya Pakampadang Masih hijau, pulau-pulau nya Batu Ampar, lubub aja sudah mulai turun Berat jambu 5 marta-rata pesawat Yang pasien dirawat tinggal 4 orang Batu Ampar 3 pesawat orang sekupang Batu Aji 19 Dan Pasti yang terbanyak masih tetap di Batam Kota Ada 49 orang lagi dirawat Semoga ini akan terus menurun Kita lihat disini persilis gugus tugas COVID Kota Batam terkonfirmasi positif Hasil temuan pada 10 Oktober pukul 19.00 WIB Ada 28 orang Terdiri 15 orang laki-laki 13 perempuan Warga Batam Terkonfirmasi positif Datanya ambil code ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Bersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton